Gadis remaja inisial KSTG membunuh ayah kandungnya sendiri, yang merupakan pedagang perabotan rumah tangga di tokonya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, saat tertidur di atas kasur. Tuorban bernama Syafrin tewas usai dibunuh anaknya, pada bagian dada sebanyak dua kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Syafrin bahkan sempat melakukan perlawanan, pada saat kejadian dengan mencakar tangan pelaku, tidur, sedang tidur ya, ucap Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes ADR Syam Indradi kepada wartawan, Senin 24 Juni 2024, pengakuan tersangka, korban sempat melawan dan mencakar lengang kanan tersangka. Sambung dia, ADR mengungkap bahwa KS adalah seorang remaja perempuan yang besar di jalanan, pekerjaan anak ini ngamen, anak-anak pun, kata ex-kapores Metro Jakarta Selatan tersebut. Menurut Kombes ADR, KS sempat berpura-pura tak tahu terkait kematian ayahnya, KS bahkan seolah-olah baru mengetahui ayahnya meninggal dunia rusai temannya mengabari. Berdasarkan informasi dari penyidik seperti itu, dia berpura-pura tidak tahu alasannya mendapat informasi dari temannya bahwa bapaknya meninggal. Ujarnya, namun, polisi yang sudah berada di tempat kejadian perkara tak percaya begitu saja dengan ucapan KS. Interogasi dilakukan, lalu remaja perempuan itu mengakui telah membunuh korban dengan menggunakan pisau dapur pada bagian dada hingga tewas. Kemudian setelah penusukan, tersangka meninggalkan TKP. TKP merupakan toko perabot yang juga menjadi tempat tinggal mereka, ucapnya. Jadi tinggal di TKP adalah tersangka, korban, dan adik tersangka, ibu tersangka, atau istri korban itu sudah berpisah. Sambung dian, rusai habisi nyawa sang ayah, KS berupaya menghilangkan jejak dengan cara mencuci pisau. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!